Kini teknologi drone tidak hanya digunakan mengambil gambar di udara saja, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan umum bagi manusia. Seperti baru-baru ini yang dilakukan di Guangzhou, China, drone bernama Ehang-184 sukses melakukan penerbangan publik untuk pertama kalinya. Drone berpenumpang pertama di dunia melakukan penerbangan publik pertamanya di Guangzhou, China. Drone bernama Ehang-184 itu mampu mengangkut satu penumpang dengan berat sampai 100 kg. Penerbangan oleh Ehang-184 ini hanya berdurasi 23 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Drone berpenumpang tersebut telah diuji lebih dari seribu kali dan dirancang untuk menahan benturan ringan. Meski baru menggunakan tenaga listrik, drone ini menarik perhatian kota Dubai Uni Emirat Arab untuk melakukan rencana kerjasama dalam mengembangkan taksi terbang sendiri. Banyak manfaat yang didapat dengan adanya drone ini. Dengan adanya Ehang-184 ini diharapkan dapat membantu mengantisipasi padatnya lalu lintas di jalanan, serta bisa juga sebagai kendaraan untuk penyelamatan darurat, seperti mengantar pasien ke rumah sakit dan kendaraan para wisata. Untuk memproduksi satu unit drone berpenumpang ini, diperkirakan telah menghabiskan biaya antara 200.000 hingga 300.000 USD atau setara 2 hingga 3 miliar rupiah. Tim TV momo memberitakan.